Yo, balik lagi di channel ini, WS Education Sahabat edukasi, kali ini kita akan membahas tentang internet ya Nah, seringkali pas bermain game, kadang koneksi tidak stabil ya Apalagi kalau internetnya pakai tethering HP, pakai telkomsel terutama Nah, salah satu faktor yang menentukan jaringan itu cepat atau tidak adalah APN Nah, APN merupakan kependekan dari Access Point Names Nah, fungsi APN itu sendiri, kalau kita searching di Google ya Secara dif sebagai gateway yang menghubungkan HP kita dengan internet luar Nah, APN ini juga mempengaruhi ping Nah, kalau yang suka main MMORPG kayak Dota dan sebagainya yang sangat bergantung pada ping Artinya kalau pingnya besar, wah nge-lag nih, permainan kita jadi amburadul ya Tapi kalau pingnya cepat, hampir mendekati 0 Permainan kita bisa lebih bagus ya Kerja sama tim, lancar dan akhirnya sesuai dengan hasil yang kita harapkan Oke, gimana cara mendapatkan APN yang ngacir ya Di sini kita akan mencoba beberapa APN, tepatnya sih ada 4 APN ya APN pertama, APN dengan nama telkomsel GPRS web Dengan APN-nya internet Nah, ceknya pakai speedtest dari Google ya Yuk, kita buka Chrome Kemudian kita ketikkan speedtest Ada banyak sih website penyedia layanan pengecekan speed internet Ada Okla Tapi di sini kita coba pakai defaultnya dari Google ya Nah, ini udah ada nih Uji kecepatan internet ya Di sini persa kecepatan internet dalam 30 detik Skema pengujian kita Kita akan menguji 5 kali ya untuk 1 APN Karena untuk mendapatkan gambaran rata-rata ya Berapa kecepatan download, berapa kecepatan upload, serta latency atau ping Oke, kita uji coba yang pertama APN-nya adalah APN internet ya Kita jalankan Klik Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk percobaan pertama Speed-nya Download-nya sekitar 9 Mbps ya Kemudian upload-nya 1 Mbps Kemudian latency 35 ya Not bad lah ya Not bad dengan server Singapur Intinya kecepatan internet Anda bagus Kita coba lagi Uji coba Ya Untuk uji coba kedua Untuk APN yang pertama ini Speed download-nya masih sama ya Sekitar 9 Mbps tapi Speed upload-nya naik ya Signifikan dari 1, ke 5, Kemudian latency-nya juga turun menjadi 31 Mbps yang sebelumnya 35 Mbps Biar Afdol kita ulangi lagi Yang untuk uji coba ketiga kali Sampai jumpa di video selanjutnya Download-nya turun ya Dari 9 ke 6 Kemudian speed upload-nya juga Dari yang percobaan kedua turun 1 sekian Namun latency-nya tetap di range 32 ya Artinya untuk bermain MMORPG yang butuh ping kecil Untuk APN internet sendiri masih oke ya Nah sekarang kita coba untuk APN yang kedua Yang APN kedua ini Telkomsel BRN 1 Dengan nama Telkomsel 4G LTE ya Kita coba kita ganti Ke Telkomsel BRN 1 Oke sudah dapat Kita lakukan uji kecepatan Kita klik tombol jalankan uji kecepatan Kita klik tombol jalankan uji kecepatan Ya disini kalau speed download-nya Sekitar 7 ya Kemudian speed unggahannya 1 Hampir-hampir mirip dengan APN yang pertama Yaitu APN internet ya Kalau yang APN kedua ini kan APN Telkomsel BRN 1 ya Namun dari sisi latency Dia lebih besar yaitu 42 Artinya Kalau buat main game Dota Atau yang sejenisnya yang butuh ping kecil itu APN pertama APN internet Lebih lancar ya Kita coba uji kedua Uji coba yang kedua untuk APN Telkomsel BRN 1 Speed download-nya naik ya Untuk percobaan kedua ini Untuk APN telkomsel BRN 1 Speed download-nya ke 8 ya Serta speed unggahannya ke 0,9 ya Kalau dari sisi speed unggah Lebih kecil ya Namun latensinya turun ke 31 Ya kita lakukan uji coba yang kedua Yang ketiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya untuk percobaan kedua ini Speed download-nya masih di kisaran 7 Sedangkan speed unggahnya naik ke 2,37 ya Sedangkan latensinya balik ke 31 Ya kita lanjutkan dulu untuk pengujian Pengujian APN yang ketiga Yaitu APN internet.euskatel.mobi Kita ganti ke APN tersebut Ya kita sudah dapatkan terkonek ke APN tersebut Kemudian kita jalankan uji kecepatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk percobaan pertama Speed download-nya 8 ya Kemudian speed unggahnya itu 2 Dengan latensi 31 Not bad lah ya Sampir sama dengan APN yang pertama internet Tetapi dari sisi unggahnya lebih tinggi ya Dia kalau APN internet pertama itu kan bisa sampai 5 Kita ulangi untuk uji coba yang kedua Untuk APN internet.euskatel.mobi Terima kasih telah menonton! Oke untuk percobaan yang kedua Oke untuk percobaan yang kedua nih Untuk APN internet.euskatel.mobi Untuk speed download 7,68 Kemudian speed unggahnya 1,15 Dan latensi 35 ya Dari sisi speed download Hampir sama semua ya Dari ketiga APN ini Kita yang membedakan speed unggahnya Yang masih dipegang atau paling tinggi Dengan APN internet yang burst-nya bisa sampai 5 ya Ini kondisi pada siang hari Kemudian kita coba lagi Untuk uji coba yang ketiga ya Biar sama Opa! Ya untuk hasil ketiga Untuk APN internet.euskatel.mobi Speed downloadnya 5 Kemudian speed uploadnya 0,87 Namun latensinya Termasuk paling kecil ya Yang 31 Sama dengan yang APN internet Kemudian kita Coba lagi untuk APN yang keempat Yaitu APN sabar TBS Kita alihkan ke APN tersebut dulu Di HP Karena ini uji cobanya pakai tethering ya Oke Ya Kita dapat Kita jalan ke uji kecepatan Kita klik Sampai jumpa Untuk perjalanan pertama Untuk APN sabar TBS Speed uploadnya itu 0,76 Sedangkan speed downloadnya 9 Kemudian latensinya tinggi juga ya Paling tinggi ini 41 mili detik ya Ini yang paling buruk ya Paling besar diantara keempat APN yang sudah kita coba nih Untuk uji coba kedua Kita lakukan lagi Terima kasih telah menonton! Oke Untuk uji coba kedua ini Speed downloadnya 13 Kemudian speed Uploadnya 1,57 Nah latensinya 30 ya 30 Ini dari keempat APN nih Untuk percobaan kedua APN sabar TBS Paling rendah ya Paling rendah ya Rekor nih Rekor terendah 30 Kita coba sekali lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Downloadnya 11,9 ya, kemudian speed unggahnya 1.09 mbps, kembali lagi latensinya 30. Nah, dari yang keempat APN yang sudah kita coba, ternyata APN yang sabar TBS ini mempunyai latensi paling rendah ya, 30. Namun kekurangannya adalah speed dari uploadnya itu rendah. Ya, sehingga kalau mau dipakai main game MMORPG seperti Dota yang sangat mengandalkan ping atau latensi kecil, APN sabar TBS ini menjadi pilihan yang paling baik ya, untuk digunakan ketika saat bermain game MMORPG yang sangat bergantung pada latensi yang rendah. Nah, namun bagi teman-teman yang hanya untuk mendownload file atau untuk streaming video, bisa menggunakan APN, APN yang pertama, yaitu internet maupun APN yang kedua ya, Telkomsel BRN1. Karena speed downloadnya itu keduanya paling tinggi ya, yang paling tinggi kalau tidak salah tadi Telkomsel BRN1, speed burstnya bisa sampai 15 ya, oke, itu saja review beberapa APN dari WS Education, semoga video singkat ini dapat membantu rekan-rekan dalam memilih APN internet untuk kartu provider Telkomsel. Demikian, terima kasih.